Intro Hai berjumpa lagi bersama saya Nessa Novika Nah kalau kemarin Nessa udah jalan-jalan ke dealer Mazda Puri Dan Nessa juga kemarin sudah melihat lebih dekat produk Mazda CX-5 Nah kali ini Nessa sedang berada di dealer Mazda Simpro Dan sesuai janji Nessa kemarin hari ini akan ada sesuatu yang spesial disiapkan oleh Mazda Nah penasaran kan apa ya kira-kira makanya langsung aja ikuti Nessa Halo selamat pagi Pak Erick Halo selamat pagi apa kabar Baik semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Pak ya Sama-sama Nah Pak Erick hari ini katanya ada yang spesial dari Mazda Apa sih Pak? Benar hari ini kita punya sesuatu yang spesial Yang kita persembahkan untuk penggemar otomotif dan khususnya penggemar Mazda di Indonesia Apa itu? Saksikan terus acara ini Halo Mazda Lover Nama saya Erick Pascianograha Tahun 2020 ini merupakan tahun yang membanggakan bagi Mazda Kami PT Eurocars Motor Indonesia juga dengan bangga turut mempersembahkan dan memperingati 100 tahun hadirnya Mazda di dunia Dari awal produksi yang sederhana di kota Hiroshima Jepang Mazda telah mengembangkan diri menjadi produsen mobil kelas dunia Berbagai inovasi dan teknologi produk telah dikembangkan selama 100 tahun keberadaannya di dunia Mazda Indonesia turut memperingati 100 tahun hadirnya Mazda di dunia dengan mempersembahkan satu model istimewa All New Mazda 3 100 Years Anniversary Edition Terima kasih telah menonton! 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 Nah ini dia nih unit yang baru saja di launching, tuh lihat dari desainnya aja udah kelihatan ya elegan, tapi Nessa penasaran deh apa aja kira-kira kelebihannya, nah mendingan kita tanya aja ke ahlinya. Hai, perkenalkan nama saya Kenny Wala selaku produk planner dari PT Eurocarsmontor Indonesia yang pada saat ini akan menjelaskan keunggulan produk dari All New Mazda 3 Hatchback 100 Years Anniversary Edition yang berada di sebelah saya. Jadi All New Mazda 3 Hatchback Anniversary Edition ini menggunakan basis yang sama dengan Mazda 3 Hatchback, di mana telah menggunakan aplikasi desain dan teknologi dari generasi ke-7 Mazda. Oke, jadi RTE memang sudah menggunakan teknologi terbaru? Betul sekali, jika kita bahas dari eksteriornya satu per satu, di mana penggunaan aluminium wheels berukuran 18 inci dengan finishing black metallic yang dilengkapi dengan dock center cap dengan logo 100 Years Anniversary, serta dilengkapi juga dengan emblem pada kedua sisi fendernya, membuat ini menjadi lebih spesial dibandingkan dengan versi hatchback regulernya. Ya, kalau kita lihat memang dari luar saja desainnya memang sudah sangat berkarakter. Ditambah lagi dengan emblem di sini semakin mempertegas dari Mazda 3 Special Edition ini ya. Betul sekali, mari kita beralih ke interiornya. Perbedaan yang signifikan juga terdapat pada bagian interior, di mana penggunaan trim warna putih pada bagian pintu dan juga dashboard menjadi pembeda dengan versi regulernya. Serta desain interior yang minimalistik dan juga mengurangi visual noise menjamin pengendaraan yang lebih fokus dalam pengundi. Dengan interior yang sangat berkualitas seperti ini, pastinya akan menambah kenyamanan saat berkendara ya mas ya? Jika kita lihat beberapa bagian joknya juga dibalut dengan kulit berwarna bergendi yang dilengkapi dengan emboss 100 Years Anniversary, serta floor matte yang khusus juga berwarna merah dengan emblem 100 Years Anniversary juga menjadi pembeda untuk versi Anniversary Edition ini. Serta juga tidak lupa pada bagian kunci dilengkapi dengan emboss 100 Years Anniversary juga yang membuat penggunanya menjadi milestone dari Mazda, serta memberi kesan prestigius tersendiri untuk penggunanya. Ini memang Mazda ini sangat memperhatikan detail sekali ya kalau saya lihat, tapi kalau untuk dari segi fitur nih, fitur apa aja sih yang ditawarkan oleh Mazda? Dari sisi entertainment, menggunakan Mazda Connect generasi terbaru yaitu berukuran 8,8 inch yang bisa diakses melalui commander control, yang dilengkapi dengan Mazda Harmonic Akustik dengan 28 speaker yang menjamin alunan suara yang berdua untuk setiap perjalanan. Kalau dari sisi keamanan, seperti apa? Dari sisi keamanan juga menggunakan teknologi terkini dari Mazda, yaitu menginamakan Mazda Radar Cruise Control, yang saat diaktifkan akan secara otomatis menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya, sehingga perjalanan secara jarak jauh ini menjadi lebih nyaman dan aman. Mas Kenny, sudah nyaman, lalu juga bisa mengurangi kelelahan saat berkendara macet-macetan, nah itu tuh yang penting. Luar biasa, ini betul-betul mobil impian sekali buat saya. Ya, pastinya karena Mazda 3 Hatchback ini emang menawarkan kumpulan terbaik yang bisa diikmati oleh pengendaranya. Dan perlu diingat, untuk Mazda 3 Hatchback 100th Anniversary Edition ini juga hanya ditawarkan dalam jumlah yang terbatas, yaitu hanya 20 unit saja, dan tersedia dalam varian warna Snowflake White Pearl. Cuma 20 unit saja? Wah, jadi buruan deh buat kalian yang mau beli Mazda 300 Anniversary Edition ini, buruan ke dealer-dealer terdekat di kota Anda karena unitnya terbatas. Bagaimana? Keren kan Mazda 300th Anniversary Edition yang baru saja di launching ini? Nah, sekarang Nessa ingin melihat-lihat dealer Mazda C-Pro. Kira-kira siapa yang bisa menemani menjelaskan ke Nessa? Hai, Ibu. Selamat siang. Apakah ada yang bisa dibantu? Siang, Pak. Saya rencananya ingin melihat-lihat fasilitas apa saja yang ada di Mazda C-Pro ini. Mungkin Bapak bisa temenin saya sambil bisa sedikit dijelaskan? Baik-baik. Boleh, Ibu. Tapi sebenarnya perkenalkan nama saya Ima Di Fianto. Saya sebagai Brands Manager di Mazda C-Pro. Mari, silakan ikutin saya. Nah, sekarang kita berada di area showroom. Ya, di sini semua pelanggan bisa melihat semua produk yang kami display. Tersedia juga area bermain anak-anak, kit kosner, dan meja diling, ya, untuk diling dengan tim kami. Selain di sini, kami juga memiliki show unit di lantai 2. Ya, ini kalau saya lihat show unitnya lumayan lengkap ya di sini. Ya, tepat sekali. Kami ingin memberikan pelanggan pilihan yang sebanyak-banyaknya dari produk kami. Baik. Mari kita lihat fasilitas selanjutnya. Nah, ini adalah ruang delivery room, ya, di mana segala proses delivery dilakukan di sini. Wah, saya semakin jadi nggak sabar nih pengen memiliki mobil Mazda. Mari kita melihat fasilitas selanjutnya. Mari, silakan. Nah, ini mbak, ini namanya adalah checklist area. Sebelum kita ke service reception, kendaraan dimasukkan dulu di checklist area. Setelah itu, akan diantar customer ke service reception. Di sana oleh service advisor akan dibuatkan perincian biayanya. Sementara kendaraan mbak dikerjakan, mbak bisa menunggu di ruang mezzanine. Mari, kita ke atas. Nah, ini ruang tunggu servis. Di sini kami menyediakan snack, ya, berupa coffee, tea, ya, juga ada snack-snack kecil. Oke, selain itu untuk mengurangi keletihan daripada orang yang tunggu, customer yang tunggu, kita menyediakan massage chair, ya. Jadi bisa membantu untuk merileksan, merilekskan, ya. Oke, jadi selain ada snack, juga ada kursi pijat di situ. Wah, jadi ini sekali ya, customer yang menunggu pasti nyaman sekali dan bisa ketiduran mungkin, Mbak Nessa, kalau sambil nunggu. Ya, tentu ya, jadi kita buat untuk mengurangi keletihan. Tapi, jangan lupa, Mbak Nessa dan Tugati bisa jadi pembeli mobil pada saat service. Jangan lupa untuk menjawatkan service. Saya sarankan untuk menelpon nomor HP buku service kita di 0878 17 26 9000. Saya ulangi lagi, 0878 17 26 9000. Tuh, dicaput ya, supaya kalau nanti mau service, gak ngantri panjang, udah booking. Betul, jadi bisa diselesaikan dengan jadwal bisnis, Mbak Nessa, ya. Betul, betul, betul. Seperti itu. Nah, oke, selain fasilitas dari ruang tunggunya yang sangat nyaman, terus kalau untuk protokol kesehatannya, seperti apa sih, Pak? Oh, tentu saja. Kami di Master Simpruk menerapkan adalah protokol kesehatan. Ya, di mana seperti kita lihat bahwa diatur jarak antara masing-masing customer, kemudian ada kita biasanya secara sterilisasi setiap meja dan kursi, ya. Itu secara periode kita lakukan seperti itu. Oh, jadi gak usah khawatir lagi, kalau berada di Master Simpruk ini dijamin protokol kesehatannya aman semuanya. Oh, tentu sekali, Mbak Nessa, tentu sekali. Itu pasti kita lakukan. Nah, ini yang kita sebut dengan adalah service bay, di mana semua kendaraan customer diperbaiki, dirawat di sini. Kita memiliki 8 bay, ya, dengan 1 lift spuri. Nah, Mbak Nessa, perhatikan tuh, ya, ada tulisan fast track, ya, di bawah, di atas. Ini adalah bay khusus untuk pengerjaan cepat. Jadi, misalnya ada service yang makan waktu 4 jam, apa 3 jam. Kalau di fast track ini, hanya makan waktu setengahnya. Jadi, sekitar 1 jam, ya, atau setengah jam. Jadi, fast track sangat cocok bagi Mbak Nessa yang memang sibuk, ya. Jadi, lebih cepat, ya. Jelas, lebih sibuk, ya. Ini. Dan juga, fast track itu untuk pengerjaan yang tidak ada keluhan. Kalau keluhan, tidak di fast track, karena kan butuh analisa lebih mendalam, ya. Nah, lihat juga ini ada lift spuring, ya, lift spuring di sebelahnya adalah balancing untuk roda kendaraan. Jadi, sangat lengkap, ya. Sangat lengkap, ya. Sangat lengkap, ya. Tidak perlu keluar-keluar lagi, ya. Kita selesaikan di sini semua. Selain itu juga, Mbak Nessa mungkin sering mendengar bahwa Mazda spare part-nya lama, spare part-nya suka tidak tersedia. Benar nggak sih? Ah, itu tidak. Untuk Mazda simpruk, tidak, ya. Karena di sini kita ada punya gudang spare part. Bisa dilihat, ya, spare part. Oh, itu gudang spare part-nya. Iya. Besar sekali, ya. Besar, lengkap. Itu semua spare part untuk setiap produk Mazda yang dijual di Indonesia ada di sini. Oke, jadi untuk kalian yang mau beli produk Mazda atau yang lagi nyari kendaraan, lagi mau beli mobil, nggak usah khawatir, lengkap semuanya ada di dealer Mazda simpruk. Gitu kan, ya, Pak, ya? Tepat sekali, Mbak Nessa. Dan sebagai informasi, di bulan November ini, ya, jika Mbak Nessa ingin membeli kendaraan Mazda, itu saat yang tepat. Karena kita ada roadshow pameran Mazda, ya. Tentu saja dengan program dan penawaran yang sangat menarik. Jadi, lagi banyak promo di bulan ini, ya? Dua meter. Jangan sampai terlewatkan. Oke, baik. Terima kasih sebanyak, Pak, untuk waktunya menjelaskan ke Nessa dan ngajak Nessa keliling-keliling. Sama-sama, Mbak Nessa. Senang berkenalan dengan Anda. Setelah Nessa lihat-lihat fasilitas yang ada di Mazda simpruk, nah, sekarang Nessa pengen lihat-lihat kira-kira ada produk apa lagi ya di sini? Pada saat ini, saya akan menjelaskan informasi produk dari All New Mazda 3 Sedan, di mana kendaraan ini juga sudah mengaplikasikan desain dan teknologi terbaru dari Mazda generasi ke-7. Penggunaan finishing chrome pada bagian grill juga menonjolkan unsur elegan dari All New Mazda 3 Sedan, serta finisher berwarna silver pada aluminium wheels berukuran 18-inch, meningkatkan unsur mewah dari bagian eksternya. Peralih interior, di mana penggunaan material yang berkualitas semakin meningkatkan kenyamanan serta kemewahan dari interior All New Mazda 3 Sedan. Terdapat juga Active Driving Display, yang mana selain memberikan pengendaran yang lebih sporty, tapi juga memberikan informasi yang penting saat berkendaran. Pengaturan kursi pengemudi juga sudah dapat diatur secara elektris dengan 10 arah, di mana ini akan menjamin posisi duduk yang ergonomis dalam setiap pengemudian. Selain itu juga dilengkapi dengan Memory Function, yang dapat menyimpan tinggal dua profil pengaturan kursi. Terdapat juga Frameless Auto-Dimming Interior Mirror, yang tidak hanya berfungsi untuk perudukan cahaya yang menyelapkan dari kendaraan belakang, namun juga melengkapi kemewahan dari sisi interior All New Mazda 3 Sedan. Lalu yang terakhir, Electric Sunroof menghadirkan kesan luas dan premium pada interior dari All New Mazda 3 Sedan. Selain All New Mazda 3 Hatchback Anniversary Edition, saat ini saya akan membagikan informasi produk dari All New Mazda CX-9 All Wheel Drive, di mana All New Mazda CX-9 All Wheel Drive merupakan salah satu lini dari SUV Premium Mazda, di mana perbedaannya dari bagian exterior terdapat pada penggunaan Finishing Bright pada aluminium wheels berukuran 20 inci-nya, serta penggunaan M2 All Wheel Drive pada bagian bagasi. Lampu depan juga sudah menggunakan teknologi LED yang disematkan fitur Adaptive LED Headlamp, di mana ini memberikan penerangan yang maksimal saat berkendara di malam. Perbedaan dari sisi interior langsung terasa dengan adanya penggunaan material Napa Leather berwarna dark brown, serta penggunaan panel kayu asli yang menambah kenyamanan serta kemewahan dari tipe All Wheel Drive. Selain itu juga, sound system yang didukung dengan sound system premium dari Bose, dengan 12 speaker, serangkan selalu memanjakan penumpang dengan alunan suara yang premium. Speedometer juga sudah dilengkapi dengan layar TFT-MID berukuran 7 inci, yang memberikan informasi penting saat berkendara. All New CX-9 All Wheel Drive juga telah dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan aktif dari ActiveSense, di mana di antaranya adalah blind spot monitoring system, rear cross traffic alert system, lane departure warning system, lane keep assist system, smart city brake support untuk front dan rear, serta driver attention alert. Yang terakhir, untuk membuka pintu bagasi pada All New CX-9 All Wheel Drive, lebih mudah dengan adanya fitur hands-free function. Pakai ini setelah penjelasan tadi, sepertinya Desa nggak sabar, pengen langsung nyobain unitnya deh. Bisa? Bisa? Oke kalau gitu, kita langsung lanjut ke sesi test drive. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Ya Nesa baru aja selesai melihat-lihat fasilitas yang ada di Mazda Simpruk. Dan hari ini Nesa puas sekali, karena hari ini Nesa sudah merasakan sendiri kemewahan dari Mazda 3 Anniversary Edition. Dan apalagi tadi Nesa sudah sempat test drive, waduh apalagi rasanya setelah nyobain langsung, rasanya pengen langsung bawa pulang. Nah gimana nih kalau kalian? Tertarik juga kah? Dan Nesa juga dapat informasi bahwa bulan ini, Mazda sedang melakukan serangkaian pameran di mall, dan biasanya ada promo menarik di setiap pamerannya. Jadi pastikan kalian nggak ketinggalan langsung aja ke mall-mall terdekat dan miliki Mazda sekarang juga. Oke kalau gitu saya Nesa Novika harus pamit undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!